Pemirsa, setelah kita memilih bibit tanaman, menyiapkan pot dan media tanam yang sesuai dengan jenis tumbuhan buah, sekarang tiba saatnya kita menanam tabulam pot. Namun sebelum kita menanam bibit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sebaiknya dicari pot yang berkaki, jika tidak bagian dasar pot akan langsung ke tanah. Akibatnya tidak ada sirkulasi udara yang berakibat tanah menjadi lembab dan basah. Selain itu, akar serabut yang keluar dari lubang pot atau dry nase akan langsung masuk ke dalam tanah. Ketiga, untuk menjaga kelancaran dry nase dan aliran udara, agar pertumbuhan akar dan penyerapan unsur hara berjalan baik. Maka bagian dasar pot diberi alas kerikil, pecahan genteng atau styrofoam. Fungsinya untuk menghindarkan terjadinya penyakit busuk akar akibat bagian dasar media tanam terlalu basah. Styrofoam lebih bagus karena selain ringan, bersifat sebagai isolator panas, hingga membuat media tanam lebih stabil. Keempat, agar butiran media tidak tercuci saat penyiraman, di atas alat pot diberi lapisan ijuk secukupnya. Kemudian, masukkan pupuk kandang setebal 5 cm dan taburkan pula tanam merah secukupnya, agar akar tak langsung bertemu pupuk kandang. Keenam, kemudian media tanam dimasukkan dan di atasnya ditaburkan segenggam NPK. Dengan perbandingan, natrium 15%, fosfor 15%, dan kalium 15%, atau dengan perbandingan NPK, natrium 16%, fosfor 16%, dan kalium 16%, atau 1 sendok makan urea, 2 sendok makan TSP, dan 1 sendok makan KCL. Untuk mencegah kemungkinan adanya rayap, semut, dan cacing, ditaburkan furadan 2-3 sendok makan per pot, sebelum bibit ditanam. Nah, setelah persyaratan tadi terpenuhi, tiba saatnya kita untuk menanam bibit. Penanaman bibit dilakukan harus dengan hati-hati, agar jangan sampai bongkahan bola akar menjadi pecah, apalagi ujung akarnya terputus, karena dapat menyebabkan tanaman stres, bahkan mati setelah dipindahkan ke dalam pot. Agar ujung-ujung akar tidak terputus, remas-remas bola akar yang masih berada di dalam polipek, sampai bagian luar bola akar sedikit terurai, kemudian lepaskan bibit dari polipek. Bibit ditanam dengan posisi bola akar tepat berada di tengah media tanam. Kemudian, tambahkan media tanam hingga seluruh bola akar tertutupi. Jika menggunakan bibit okulasi, usahakan sambungan berada 10 hingga 15 di atas permukaan media. Untuk menjaga kelembaban dan menghindari erosi media tanam saat disiram atau terkena hujan, permukaan media tanam diberi mulsa, daun-daun kering, atau cincangan batang pisang. Jika tabu lampot yang ditanam adalah tanaman merambat seperti anggur, perlu dibuatkan tiang rambatan di samping batang tanaman atau di atas pot tanaman. Tiang rambatan berbentuk pagar atau para-para dari bambu atau kayu. Pemasangannya dapat dilakukan setelah bibit ditanam. Pertumbuhan bibit diarahkan ke tiang rambatan tersebut. Pertama, sebaiknya dicari pot berkaki. Kedua, penempatan pot. Sebaiknya terkena matahari penuh, minimal 6 jam per hari. Ketiga, bagian alas pot diberi citrifoam sebagai isolator panas. Keempat, diberi lapisan ijuk secukupnya. Kemudian, masukkan pupuk kandang dan taburkan pula tanam merah, agar akar tanam sem bertemu pupuk kandang. Kelima, memasukkan media tanam dan diatasnya ditaburkan bahan organik. Kenam, penanaman bibit. Bagian alas pot diberi citrifoam, maksudnya untuk apa? Jawabannya adalah untuk menjaga kelancaran dry nasa dan aliran udara, agar pertumbuhan akar dan penyerapan unserhara berjalan baik. Terima kasih telah menonton!